Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Informasi langsung dan tentu ini merupakan kabar gembira untuk kita semua Dimana mulai besok pada tanggal 4 Oktober hingga tanggal 10 Oktober 5 bantuan sosial ini kembali dicairkan Apa saja bantuan sosialnya, teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update-an seputar informasi bantuan sosial Program Kartu Prakerja dan informasi penting lainnya Nah kita langsung lihat untuk penjabaran 5 bantuan sosial yang siap dicarakan kembali mulai besok Hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022 ini Untuk bantuan yang pertama adalah bantuan subsidi upah atau gaji Yang kita kenal juga dengan BSU Dimana bantuan ini akan diberikan kepada pekerja Yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan Atau sesuai dengan UMR daerah setempat Dan pada saat ini pencairan BSU akan memasuki tahap keempat Dan ditargetkan untuk 16 juta pekerja di Indonesia Bantuan BSU ini dikirim langsung ke rekening penerima Dan pastinya terdaftar aktif di BPJS Ketenaga Kerjaan Nominal dari dana bantuan ini adalah senilai 600 ribu rupiah Hanya untuk satu kali menerima Dan untuk bantuan yang kedua akan dicarakan kembali Mulai besok hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022 Adalah untuk bantuan program kartu prakerja Atau kita kenal juga dengan insentif dari program kartu prakerja Dimana pada saat ini teman-teman sudah memasuki Prakerja Gelombang 45 Dan sudah diumumkan kelolosannya Jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada prakerja Gelombang 45 Dan sudah menyelesaikan pelatihan pertama Tentu sudah mendapatkan jadwal insentif mulai dari bulan ini Begitu juga dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada Gelombang sebelumnya Dan masih memiliki jadwal insentif pada bulan Oktober Tepatnya mulai besok hingga tanggal 10 Oktober siap-siap Untuk menerima kembali pencairan dana insentif program kartu prakerja ini Nominal dari dana bantuan prakerja adalah 600 ribu rupiah per bulan Dan dicairkan untuk 4 bulan ke depan Jadi total bantuan atau insentif dari program kartu prakerja Adalah senilai 2.400.000 rupiah Dan ditambah lagi nanti dengan insentif survei Total 150.000 rupiah Dan untuk teman-teman yang masih belum merasakan manfaat dari program kartu prakerja Siap-siap untuk pembukaan program kartu prakerja Gelombang 46 Kapan ada akan dibuka Nanti akan kami jabarkan dalam video terbaru kami Maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk di-subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasi dari channel ini Nah kita lanjutkan teman-teman Untuk bantuan yang ketiga siap dicairkan kembali Di tanggal 4 Oktober besok hingga tanggal 10 Oktober tahun 2022 Ini ada 2 bantuan sekaligus yaitu bantuan BPNT dan bantuan PKH Dimana untuk bantuan BPNT serta bantuan PKH ini agak berbeda pencairannya Dengan bantuan tambahan Karena bantuan BPNT dan PKH tahap keempat Ini merupakan bantuan reguler dari kementerian sosial Dan tentu pencairannya juga pertermin Seperti halnya bantuan PKH tahap keempat Dan untuk pencairannya dimulai dari bulan Oktober, November hingga bulan Desember Dan teman-teman juga perlu diketahui disini Untuk pencairan BPNT bulan Oktober tahun 2022 Sebagai informasi bantuan pangan non-tunai atau BPNT ini setiap bulannya Senilai 200 ribu rupiah Dan bantuan sosial ini penyalurnya bisa melalui Bank Himbara Yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI ataupun BTN Atau juga bisa melalui kantor pos Dan sebelumnya teman-teman uang bantuan BPNT Masuk ke rekening kartu KKS masing-masing penerima Kemudian kartu itu digunakan untuk membeli sembako di iwarung setempat Dan teman-teman untuk masyarakat yang Atau teman-teman yang penasaran apakah bulan ini terdaftar Sebagai penerima BPNT atau tidak Bisa langsung menceknya di situs resmi kementerian sosial Yaitu di cekbansos.kemensos.go.id Nah jika teman-teman juga penasaran kapan sih Untuk pencairan BPNT bulan Oktober Teman-teman juga tidak perlu khawatir Karena disini nanti akan diinformasikan Oleh pendamping masing-masing Dan kapan tepat tanggalnya Nanti juga akan kami berikan informasinya untuk teman-teman tentunya Dan teman-teman Untuk bantuan kelima Yang akan kembali dicerakan di bulan Oktober ini Adalah untuk bantuan BLT UMKM dan OJOL Nah dimana bantuan ini sudah diinformasikan langsung oleh pemerintah Bahwasannya akan diberikan di bulan Oktober Dan tidak hanya diberikan kepada masyarakat secara umum Tetapi juga untuk angkot Pelaku UMKM serta OJOL Total dari dana bantuan ini adalah 600.000 rupiah Untuk 4 bulan Masing-masing bulannya adalah 150.000 rupiah Nah oke teman-teman Itu dia terkait tentang informasi 5 bantuan sosial yang siap dicerakan kembali Mulai besok hingga tanggal 10 Oktober Tahun 2022 Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk di like videonya Comment tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa untuk di share Ke seluruh media sosial Ataupun grup yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui dan terbantu Dengan adanya informasi ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh